Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kompas News Ambon, Saudara. Dalam rangka memperingati Hari Adiaksal serta mendukung program pemerintah untuk mempercepat tercapainya herd immunity. Kejaksaan Negeri Ambon menggelar vaksinasi masal bagi warga kota Ambon serta membagikan 100 paket sembako untuk lansia. Berbagai cara dilakukan agar menarik minat warga untuk mengikuti vaksinasi. Salah satunya dengan memberikan sembako. Sebanyak 100 paket sembako disediakan Kejaksaan Negeri Ambon khusus bagi para lansia yang mau datang mengikuti vaksinasi. Dengan menggandeng Dinas Kesehatan Kota Ambon, Kejari Ambon menargetkan penyuntikan 100 dosis untuk tahap pertama dan kedua. Namun tingginya anime warga untuk mengikuti vaksinasi, maka ngerai vaksinasi akan tetap dibuka untuk melayani warga yang datang. Kejari juga akan bekerjasama dengan pihak puskesmas guna mempercepat proses vaksinasi. Hingga saat ini presentasi vaksinasi di Kota Ambon sudah mencapai 52,5 persen. Diharapkan dengan tingginya anime warga mengikuti vaksinasi, target 75 persen untuk mendapatkan heart immunity segera tercapai. Kejaksaan Negeri Ambon bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Ambon dalam rangka memberikan vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat Kota Ambon. Sebagai mana kita ketahui bahwa target masyarakat Kota Ambon hingga hari ini baru mencapai 52,5 persen. Dengan demikian kita harapkan agar kesadaran masyarakat untuk mengikuti vaksinasi secara masal ini bisa berjalan dengan baik dan diikuti oleh seluruh masyarakat Kota Ambon. Target kita sebenarnya cuma 100, tapi kita lihat animo masyarakat, kita juga akan mengikuti dan akan melayani apabila kebutuhan masyarakat pun semakin banyak. Terima kasih.